Intro Oke, balik lagi bersama gue dengan Kodev Senangnya gue bisa upload video terbaru Yang gue udah absence sekitar hampir 2 bulan Senangnya gue bisa upload lagi karena gue sedikit bener-bener padet Kekerjaan gue, sorry guys untuk menunggu buat yang Menunggu-nunggu konten gue atau buat yang baru juga Mampir di channel gue Kali ini gue akan membahas suatu produk yang Berguna dan menyenangkan Dan disponsori oleh PX Indonesia guys Mungkin kalian udah sering liat di Tokopedia Atau dimanapun Atau kalian udah sering liat apa sih HDMI gini Apa fungsinya Buat yang kalian belum tau atau kalian yang udah tau Atau kalian yang udah pernah menggunakan brand lain Kalian harus coba ini guys Jujur aja, semua opini gue tergantung di gue Dan thank you for reaching me out PX Indonesia Thank you banget Jadi kali ini kita langsung aja ya Review produk ini Kenapa gue pake meja? Karena gue gak mau ngebahas tentang melulu HDMI kabel ini Hanya untuk game Karena masih banyak fungsi lain yang bisa kalian gunakan Selain main game Sebelum membahas kesitu Gue mau membicarakan untuk fisiknya Produknya Menurut gue ya, ini bahannya oke banget Premium Premium Dan gue liat dari bahan kabelnya Ini tidak gampang Robek kalian tau sendiri ya Kabel-kabel yang normal itu biasanya gampang terkelopek Kulitnya atau ujung-ujungnya Ini gue liat bener-bener buatannya tuh Gak sembarangan guys Kalau mau gue compare Sorry-sorry to say Ini jujur aja nih Gue gak tau brandnya apa Sama-sama fungsinya mirip Bisa dibilang sama ya Identik fungsinya Cuma ini khusus hanya Khusus untuk iPhone ya IOS Kelebihannya ini dari tipe MHH 130 Kelebihannya Jadi kalian gak perlu pake ribet guys Kalian mau pake handphone apa ya Gue tanya Android iPhone Lalu apakah USB biasa Lighting Atau USB-C guys Jadi semua device yang kalian punya Bisa menggunakan ini Jadi buat kalian yang gak mau ribet Kalian yang mempunyai Aktivitas yang tinggi Kalian yang mobile Yang mempunyai lebih dari satu handphone Mau punya iOS Maupun Android Mau USB biasa Atau Type-C Ini jawabannya guys Ini sangat-sangat Jawabannya menurut gue Sangat handy kebetulan Handphone yang gue pake ini iPhone guys Buat temen-temen yang Sering menggunakan iPhone Atau yang baru pindah Ke ekosistem Apple atau iPhone Rumornya kan dari zaman dulu Adalah selalu Wah Kayak iPhone ribet Gak macem Tolong lah Mindset itu dihilangin Karena sekarang udah banyak Barang-barang yang mendukung Untuk iOS ini Ecosystem Jadi fungsinya sama aja Dengan Android Jadi gue mengangkat Review-nya adalah Menggunakan iPhone Dan gue gak mau bahas Tentang game Ini bisa digunakan Buat kalian yang kerja Yang bener-bener aktif Kerja Sibuk Dan kalian walaupun Kalian punya laptop Tapi ternyata kabelnya gak ada Atau Kalian butuh buru-buru Untuk presentasi Atau kalian mau info Ke orang Atau kalian mau ketemu klien Misalnya di tempat meeting Dimanapun Biasanya sudah sediakan TV Jangan khawatir Menggunakan ini Dan jangkauannya 2 meter Gue rasa lebih dari cukup Sebelum gue ngomong Lebih lanjut Mending kita langsung praktek aja Bagaimana pemakaiannya Menggunakan ini Sengaja gue akan Pindah ke lokasi Yang sesuai dengan Real life Kalau ini kan di studio gue Mungkin cukup tertata rapi Dengan ada lightning yang oke Dengan audio yang oke Karena kenapa gue mau pindah Background Supaya kalian bisa tau Real life-nya Kalau misalnya gue Ribet di suatu tempat TV-nya lagi nempel di tembok Gue mau presentasi Ke orang Tapi kalian gak bisa Taruh laptop Atau apapun lah Jadi langsung aja guys Oke Kalian bisa lihat Disini beda banget Benar-benar berantakan Bukan kayak di studio gue Karena gue mau kasih lihat Real life-nya seperti apa Kalau menggunakan kabel ini Kenapa gue pilih Background berantakan seperti ini Benar-benar tidak tertata Benar-benar sangat berantakan Karena gue mau kasih lihat Tidak selalu Dimana kalian membutuhkan Tempat yang rapi Kalau disaat kalian kepepet Membutuhkan kabel ini Sekarang kita langsung Coba aja ya Untuk prakteknya Simple ini kabelnya Gue udah langsung colokin ya TV Ini dengan iPhone Oke Kita langsung aja Dan jangan lupa Kabel powernya juga Dicolok guys Untuk dari kabel ini Bisa juga menggunakan Powerbank Sampai tampil Keluar tampilan seperti ini Lalu masuk ke menu Pilih disini Screen mirroring Jangan khawatir Dengan tampilan seperti ini Kalian tidak perlu apa-apakan Langsung aja Karena ini benar-benar Plug and play Langsung test ya Oke Dan kalian bisa lihat Sudah langsung mirroring Oke gue adjust ya Angle kameranya Mungkin kalian gak bisa lihat Oke itu udah tampilan layar handphone gue Jadi gak selalu harus main game Kalian bisa langsung presentasi Kalian bisa Kalau misalnya kalian mau buka Aplikasi Yang biasa kalian gunakan Dalam perjaan kalian Jadi menyesuaikan Kalau kalian handphonenya portrait Dia akan mengikuti Sesuai dengan Kedadaan Kondisi di handphone kita Landscape dia akan juga mengikutin Seperti ini Jadi kalian gak harus Selalu portrait Beginipun Dan satu hal lagi Yang penting Suaranya pun Kalau kalian Mau setel youtube Ini kita tes aja langsung ya Kita buka youtube gue Kita coba Dan kalian bisa mengatur Dan kalian bisa mengatur Volume nya Langsung dari remote tv Jadi langsung ke tv nya Bukan di handphonenya guys Seperti ini Oke banget Tapi sayangnya Untuk netflix gak bisa guys Jadi udah di kunci Dari sananya Memang dari aplikasi netflix nya Jadi kita gak bisa Nonton di tv Karena kan Netflix ada langganan Yang untuk perorangan Yang hanya bisa ditonton Di hp Ya gue hanya Langganan yang untuk di hp Yang mungkin Kalau untuk yang bisa di desktop Atau di layar lebar Atau di tv Tentunya pasti bisa Harusnya dengan Sesuai dengan paket netflix nya Kalau kalian menanyakan Seperti itu Gue gak tes lagi Yang lain Mau main game Oke gue Gila gue kasih contoh Untuk main game Delay nya seperti apa Bisa dibilang Gue taruh Samping-sampingan Delay nya Mungkin ada delay Tapi Tidak terlalu berasa Ya bukan untuk Kalau main pubg Ya mungkin Gue gak tau ya Buat kalian pemain player pubg Efeknya seperti apa Cuma untuk Gue cukup Sangat-sangat oke Seperti ini Kualitas Gambarnya pun juga Sangat oke Oke itulah Kelebihan-kelebihan Dari kabel ini Tapi ada satu kekurangan Kekurangannya Ditunggu ya Sampai sebelum Akhir video Oke gue mau menekankan Sekali lagi Sorry Balik lagi kesini Untuk yang orang kerja Kalian butuh Accurate mendadak Atau kalian mau kasih Sesuatu Atau kalian mau mencari Sesuatu yang lebih jelas Menggunakan Accurate ini Sangat Compatible ya guys Dengan Kalian menggunakan browser Dan colok dengan HDMI ini Dengan sangat-sangat oke Buat kalian yang Mau misalnya buat ngecek Stock kalian Atau mau ngecek penjualan Atau apapun itu Kalian bisa ngecek Atau mau approve something Dari Accurate kalian Kalian bisa mobile Menggunakan kabel ini Di TV Atau kalian mau Yang lebih jelas Lentinya lebih jelas Lebih di layar lebar Lebih besar Jadi ini sangat-sangat Responsifnya Bagus sekali Untuk Masalah di pekerjaan Atau kalian mau presentasi Misalnya kalian mau kasih lihat Google Sheet kalian Misalnya seperti apa Kalian mau ngeliat list Untuk di TV Untuk meeting mendadak Kalian sangat-sangat amat terpakai Kalian tidak perlu Membawa alat yang Heboh atau Canggih Dengan kabel ini Cukup terjawab Untuk masalah-masalah kalian Yang urgent Atau mendadak Yang mobile Jadi itulah intinya Gue buat video ini Enggak meluluh Harus untuk selalu main game Oh iya Satu lagi Tips Jadi walaupun kalian Sudah mau presentasi Kalian ada whatsapp masuk Untuk tampilan di TV Itu Tidak akan masuk notifnya Masuknya kesini Kecuali Telepon masuk Otomatis masuk juga Di layar TV kalian Oke Baik lagi ke studio gue Nah Baik lagi Di studio gue Tadi gue udah kasih tau Caranya dari Pakai pertama Colok ke TV Ke handphone Itu simple ya guys Jadi gue ingetin sekali lagi Ini bener-bener plug and play Jangan lupa ya Disini ada Kabel power Kalau kalian Tidak bawa Charger Coba Boleh dibawa powerbank Bisa digunakan Supaya untuk Memberi daya Di ADMI ini Dan kalian udah lihat sendiri ya Hasilnya Walaupun di TV Yang cukup besar ya Di sekitar 29 inch Itu Ini bisa Men-support 1920x1080 FHD ya Bukan HD Kalau HD itu 1280x720 Jadi Kalau misalnya Kalian punya aplikasi Yang bisa buat nonton Kecuali Netflix Itu sangat bisa Menggunakan ini Dan buat yang orang kerja Kalian bisa lihat Kalian bisa buka Accurate Atau kalian bisa Buka spreadsheet kalian Excel kalian Kalian bisa kasih lihat ke orang Bisa presentasi Dengan mudah Melalui handphone Itu sangat berguna Buat orang yang Dinamis Zaman sekarang ini Semuanya Kita bekerja melalui Whatsapp Atau handphone Terima email Ini sangat Berguna Jujur aja Sebenernya Gue Gak pernah kepikiran Maksudnya Memang gue tau Jenis Untuk kabel Seperti ini Yaitu namanya Sebenernya Gue jelasin lagi ya Lighting Itu HDMI Atau USB-C Atau Micro USB Jadi fungsinya Adalah mirror Apa yang ada Di layar Handphone kalian Itu Muncul di TV Pasti ada yang nanya Kan Kira-kira Kalau di laptop Gue mirror ke laptop Bisa apa enggak ya Itu Sepengalaman gue Atau setau gue Itu gak bisa Karena ya Wajarnya adalah Laptop adalah Mirror ke TV juga Sebenernya fungsinya Laptop itu adalah Fungsi seperti Kayak HP Jadi kita gak bisa Menggunakan layar Si laptop Atau komputer Untuk nge-case Dari handphone Tapi gue gak tau Mungkin kalau jaman sekarang Mungkin teknologi Mungkin canggih ada Cuma dengan syarat juga Kalau mungkin di laptop Juga harus ada Port HDMI Mungkin sudah banyak Cuma fungsinya Bukan itu ya guys Jadi kalau misalnya Kalian tanya Gue udah coba Memang Fix itu gak bisa Dan gue rasa Kelebihannya banyak Build materialnya Build qualitynya oke Tapi ada satu kekurangan Kekurangan ini Jangan khawatir guys Jadi kalau untuk IOS Gue belum coba di Android Kalau misalnya Setelah gue pake Gue cabut Lalu gue colok lagi Untuk mirroring Itu terkadang Seperti kayak Sedikit ngeheng Di TV-nya Atau di alatnya Jadi kayak gak mau connect Tapi tulisannya di TV Mirroring cuma tidak berfungsi dengan baik Untuk nge-casting mirroringnya Solusinya ada Tenang aja Cukup restart handphone kalian Untuk si IOS Ya berarti Si iPhone Hanya itu kok Kekurangannya Jadi kalau menurut gue Itu kekurangan yang tidak Signifikan atau mengganggu gue Jadi ya Berapa detik sih Restart handphone Gak ada masalah buat gue Tapi yang terpenting Fungsinya ini sangat Bermanfaat Buat apapun itulah Jadi ya Game pun ya Bermanfaat Sangat smooth Menurut gue ya Kecuali gamer Yang bener-bener gamer banget Gue gak tau deh Maksudnya yang butuh Latensinya seperti apa Dan lain-lain Cuma ya untuk Sekedar yang gue buat Iseng-iseng main game Youtube itu udah Lebih dari cukup Udah sangat puas Dengan kualitasnya Bener-bener Full HD Udah lebih dari cukup Gak perlu 4K lah Jadi itulah guys Kesimpulan gue Untuk si kabel ini Manfaatnya sangat banyak Bukan banyak sih Sebenernya Manfaatnya kalian udah tau Cuma Keefisiensi Dan efektifnya seperti apa Menurut gue oke Dan jangan khawatir Kalau beli di PX ini Dengan brand ini 18 bulan Warentinya Official store Di Tokopedia Kalian cek ya Kalian langsung cek Gue kasih linknya Official store Dan untuk link ke Produk ini Jangan khawatir Ada alamat kantor Juga jelas Untuk PX Indonesia ini Jadi kalau ada Kerusakan Itu kalian bisa claim 18 bulan Jadi apa yang kalian khawatirin lagi Dan untuk yang khususnya MHA 130 Harganya di Tokopedia Rp 249.000 Atau mungkin kalian punya kupon Atau kalian punya apa Ya bisa lebih murah Bisa dapet potongan Atau mungkin Kalau lagi ada flash sale Atau kalian Atau apa Bisa lebih murah Tapi menurut gue Dengan harga segitu Rp 249.000 Bisa menggunakan Tiga handphone USB biasa Type C Dan lighting Anggap aja Kalau kalian beli kabel Yang masing-masing Harganya Rp 100.000 Udah Rp 300.000 Ini Rp 249.000 Bisa dipakai Kalian Tiga handphone Tidak sekaligus Cuma kalian bisa ganti-ganti Sesuai kebutuhan Device yang kalian punya Dan Tidak hanya itu aja Kalian bisa cek di official store PX Indonesia ini Tidak hanya HDMI untuk mirroring Cuma ada HDMI Splitter Ada yang lain-lainnya Ada switcher Jadi banyak kabel-kabel Yang bermanfaat Yang mungkin Gue bisa explore Yang bisa bermanfaat juga Buat gue Untuk keseharian gue Atau gue buat Konten Mungkin bermanfaat Yang mungkin gue gak tau Yang gue belum pernah Gunakan sebelumnya So Kalian Comment ya Kalau kalian yang udah pernah pake Comment aja Buat kalian yang belum pernah pake Langsung Unjungi Link PX Indonesia guys Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Gue akan mencoba Menyempatkan waktu gue Membaca komen kalian Kalau kalian yang udah Mengikuti channel gue Kalian bisa cek Komen-komen gue Rata-rata Gue bales semua Oke Sekian reviewnya Dari kabel converter Lighting to HDMI Dan sekali lagi Thank you PX Indonesia udah Menghubungi gue Untuk try out Kabel HDMI ini See you guys In the next video Peace Sub indo by broth3rmax